Dengan usaha keras tekun dan teliti, Budi Irawan warga RT2 RW1 Dukuh Karang Cengis, Desa Sidayu, Kecamatan Gombong, membuat kerajinan tangan berupa kepala ikat pinggang dengan kualitas premium. Budi menuturkan kerajinan kepala ikat pinggang ini awalnya dibuat dan digunakan untuk pribadi karena suka dengan ikat pinggang berkarakter. Kepala sabuk yang dibuat diantaranya berupa bentuk kepala serigala, kepala kuda, kepala burung, pistol, pedang, dan lainnya. Setelah resign dari pekerjaannya sekitar tahun 2019, Budi terus menekuni pembuatan kepala sabuk. Bahkan kini sudah bisa menjadi mata pencaharian baginya. Budi bekerja sendiri di bengkelnya tanpa dibantu oleh karyawan. Hanya mesin las, bor, pahat, amplas, dan alat tulis yang menemaninya untuk membuat sebuah karya dari awal hingga finishing. Selain skill sebagai seorang welder, membuat kepala sabuk juga perlu jiwa seni yang tinggi. Untuk pemasaran menggunakan jasa online. Tidak hanya pelanggan dari dalam negeri, kepala ikat pinggang dengan bahan dasar stainless dan kuningan ini juga banyak dipesan dari pelanggan luar negeri seperti Malaysia dan Filipina. Ya ada-ada, ada Malaysia, Seremban, Selangor, terus Filipina juga. Cuman ukuran begitu saya apa, nah ya Alhamdulillah di lokanan lumayan. Untuk timang atau kepala sabuk buatannya dihargai ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Untuk omset per bulan kisaran 7 hingga 8 juta rupiah. Budi Irawan juga siap melayani sesuai pesanan para pelanggan seperti karakter apa yang diinginkan. Dari Kebumen, tim Liputan Kebumen TV memberitakan.